Di bidang pembiayaan, Bu. Oh, pas ya? Dari AKK dulu ya? Iya, dari pembiayaan di VNN, Bu, di leasing. Kerisan juga ikut di sini, Bu. Siapa? Kerisan. Kerisan. Kerisan, kerisan, okta, VN, saya dulu. Itu bukannya kakak gelas? Enggak, seangkatan itu, Bu. Oh, ini ikut gak siang ini? Dia lagi di majalah Engkak, Bu. Lagi di lapang. Gimana? Kamu sudah married belum? Sudah, Bu. Punya anak berapa? Dua. Oh. Cepat ya? Iya, beneran dikasih rezekinya, Bu. Alhamdulillah. Bu, kalau yang rumah sakit yang ditajam respat itu sudah beroperasi apa gimana, Bu? Belum. Berarti rencana kamu sedokterannya belum dibuka ya, Bu, ya? Belum juga. Semoga terus berkembang, Bu. Pengen balik ke Jogja, Pak. Amin. Ya, rencana kamu mau main ke sana, Bu. Cuman lagi kondisinya tidak mendukung. Iya, betul. Kalau sekarang kan gak memungkinkan. Ambil S2 ya? Pengen ambil S2 ya? Insya Allah, Bu, kalau misalkan masih dikasih rejeki. Iya, mohon doanya nanti mudah-mudahan kesempat kita bisa buka S2-nya. Amin, amin. Itu rencana kapan, Bu? Ini masih di dalam proses pengajuan. Oke, siap, Bu. Ya, semoga bisa terujuk dalam tahun ini ya, Bu, ya. Amin. Bantu doa, ya. Amin, 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 Bu. Sayid, Sayid. Ada Sayid, nih. Oh, iya. Halo, Pak. Assalamualaikum. Halo, Sayid. Halo, Bu. Di mana sekarang? Di Kalimantan? Iya, di Kalimantan. Gak balik. Langsung nyantel ya? Gak sempat nganggur ya? Iya, kemarin kan di catering. Kamu belum selesai, sih. Udah magang, Toh? Iya, udah magang kemarin. Lanjut di situ atau beda? Apanya, Bu? Kerjanya di tempat magang itu atau di tempat yang berbeda? Oh, enggak, berbeda. Sekarang di situ, Mas. Masih pada kerja semua. Ayo, ada siapa tadi, Baju Merah? Anugrah Alamsan. Halo, Anugrah Alamsan. Halo, Anugrah Alamsan. Halo. Di mana? Ditambah gak sekarang, Lan? Lagi ngerjain kerjaan PLN Grup Pak, Bu. Proyek? Proyek PLN ya? Iya. Kontraksi? Ini, Pak. Kami di bagian kontraktornya, Pak. Kontraktor, ya. Dika belum cerita nih, Dika. Halo, semuanya. Halo, Dika. Cerita dong. Sekarang di bagian apa? Di mana kerjanya? Oh, iya. Halo, semuanya. Kakak-kakak mungkin di sini, adik-adik. Ya, seangkatan juga mungkin ada yang gabung di sini. Mungkin ada yang belum kenal atau udah ada yang kenal. Saya, Dika. Saya, Angkatan 2007. 2011 selesai. Ya, 2011. Dulu, satu. Ya, termasuk satu angkatan dengan Pak Ajir. Sekarang, sekarang saya di BPJS Kesehatan. Kebetulan ditempatkan di tempat asal di Cabang BIMAM. Bidang, bidangnya bidang MPKF yang menangani rumah sakit. Di lulusan Bulodiah, sedikit informasi, kayaknya ada juga beberapa. Ya, satu teman, satu angkatan saya, tri, satu kelas. Juga di BPJS Kesehatan. Cuma sekarang tri-nya di penempatan di Bali. Kantor wilayah. Terima kasih informasinya. Tempat kemarin dia dipromosi di kantor kabupaten di Bajawa. Oh, di Bajawa. Kalau tri itu dulu tesnya bareng saya, Ibu. Sama-sama di BIMAM dulu. Tapi duluan Dika ya diterimanya? Bareng, bareng. Oh, bareng juga? Bareng juga. Udah tri, udah promosi duluan. Terus sama Mbak Yvon. Mbak Yvon di Dikrit Kolompok? Iya, benar, Bu. Saya juga sempurna ini sempat kaget. Ternyata Mbak Yvon kosong-kosong-kosong-kosong-kosong-kosong-kosong. Mbak Yvon juga di BPJS. Kayak penempatannya di tempat asalnya, Bu. Jadi ingat bubur manado kalau ada Yvon? Ini datang nggak ya? Nggak tahu ini belum hadir. Udah hadir, Bu. Iya BPJS juga, Bu. Jadi yang untuk ke Kesmas Undio, setahu saya sih tiga itu. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain, adik kelas atau gimana. Artinya peluang untuk. Padahal dulu promosi kalau nggak salah. Dika dulu apa ya? Saya epidemiologi. Epidifon kayaknya promkes. Promos, ya. Promkes, Sumbayi. Kalau tri? Tri itu sama dengan saya, Bu. Epidemiologi. Ini lagi di kantor apa, Di? Masih di kantor. Jam berapa jam kantornya? Kalau untuk pelayanannya, jam kantornya sampai jam lima sih, Bu. Paling nanti ya habis maghrib atau insya. Oh, sama ya. Dekat rumah ya? Dekat, dekat. Kamu tambah segeri deh badannya, jadi lebih mudah. Alhamdulillah, Bu. Ya harus dong. Di BPJS harus lebih sehat. Oke, siapa lagi Mas Anto yang mau dipanggil? Alpon nggak masuk, belum masuk alpon. Alpon Hilarius Magang? Udah belum ya? Belum ya. Alpon, Sayyid. Alis, Alis. Sintusius. Siapa? Alis. Bicara ngagilmu. Mau kangen Mas Azir? Silahkan dipanggil aja. Alis, Alis. Apa kabar? Ini karena sesama-sama. Boleh di-unmute. Mikrofonnya di-unmute dulu. Mantap. Bener ya, soalnya. Eh, teman-teman kalau alumni kita itu ada yang mirip Kino Sebastian suaranya. Oke, coba. Grisian, Grisian. Dap. Ibu Rodia, makin sehat aja. Awet muda ya. Halo, halo. Maaf, barusan ada yang manggil. Siapa tadi yang menanyakan tentang saya? Ayo. Grisian, Bu. Mana, mana, mana orangnya? Mana? Kita udah bayangi tadi, Mbak. Ya, makasih. Grisian. Makasih, Nuskaidu. Oh, apakah... Bambilnya muslim pertama, Bu. Oke, halo. Halo, Ibu. Dimana sekarang? Oh, saya sekarang di Astra bersama muslim. Kebetulan saya selama muslim sekantor sekarang. Oh, yang tadi diceritakan muslim ya? Ya, betul. Oke. Selamat bekerja. Muslim itu tanda biat-biat, Ibu. Dulu kan sering dilarang ibu diat kan kalau terlalu kurusan. Dulu sering apa? Muslim dulu kan sering diat, sering dilarang diat sama Ibu dulu. Karena terlalu kurus. Terus? Sekarang, sekarang udah malah gemuk ya? Gemukkan ya? Malah gemuk. Udah ada yang urus, jadi agak gemuk. Iya, iya, iya. Sama dulu mungkin pernah saya larang kotong rambut seperti itu. Sekarang sudah nggak ada yang melarang. Jadi rambutnya modelnya gitu. Kamu nggak pulang nggak anu, Chris? Bahkan bukan kepala sekolah, Chris? Sudah dihapus dari kartu keluarganya, Pak. Di PHK ada Bapak Ibunya? Dihapus dari kartu keluarganya kayaknya. Chris, ini bapaknya kepala sekolah ya? Kepala sekolah SMA. Oh, gitu. Saya pernah ke SMA-nya soalnya. Saya sekarang sekantar, Pak, sama muslim. Tapi muslimnya masih nggak berubah, Pak. Masih bandel aja dia. Udah jadi bapak, loh. Masa bandel. Coba deket saya, pasti tak jewer lagi. Jangan bandel, muslim. Nggak, Bu. Udah jadi anak baik-baik sekarang, sih, Bu. Iyalah, harus. Baik, manis. Jadi bapak, loh. Itu kayaknya suara anaknya juga, ya? Iya, Ibu. Muslim Junior. Sambil menunggu buat teman-teman semua yang udah gabung juga alumni dan para mahasiswa bahwa ini ajang untuk bertemunya semua. Nah, sebenarnya yang sponsor ini, yang idenya dari Pak Suki Smanto. Tapi Pak Suki Smanto hari ini, dan ujian proposal untuk disertasinya juga mungkin belum bisa bergabung. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung kalau kita doakan lolos, terus nanti bisa segera lulus, gitu ya. Amin. Amin. Ini sebelum nanti dibuka secara resmi oleh MC dan lain sebagainya, itu ada sejarah, Bu, ya, Bu Rodi, yang angkatan pertama itu ada 17 anak, ya. Ya, 17 anak. Jadi, angkatan pertama 17 ini sudah ada perwakilannya, Megawati Pasari. Dua-dua lulus 17 kayaknya. Ya, sampai apal, ya. Dulu apal, semua itu nama-namanya, satu persatu, karena memang masih gitu. Terus, angkatan kedua itu 23, kalau tidak salah. Nah, mulai angkatan ketiga itu, angkatan kedua 23, angkatan ketiga itu juga seketar 30-an anak, 30-an berapa, gitu. Angkatan keempat itu yang mulai dua kelas. Ada 41, 42, itu angkatannya Dika, Azir, dan sebagainya itu. Ada, adalah hampir 80-an. Aasiswa. Ya, angkatan kelima yang paling banyak. Angkatan lima itu sampai ada lima kelas. Ada 51, 52, 53, 54, sampai 55. Angkatan keenam turun, jadi tiga kelas. Angkatan ketujuh, dua kelas. Ketujuh berapa kelas, ya? Saya lupa, ya. Mari. Tiga kelas, ya? Eh, tujuh, empat. Kelas. Angkatan ketujuh ada empat kelas, ya? Lima, lima kelas. Tujuh, ya? Angkatan kedelapan, itu ada tiga kelas. Ada empat kelas. Empat kelas, ya? Ada empat, empat. Ada empat, empat. Terus dan seterusnya, angkatan sebelah-sebelah, sampai sekarang ini sudah angkatan ke? 16. 16. Luar biasa, terasa. Sudah. Sudah. Berapa total lulusannya berarti? Kalau sudah. Berapa ribu, ya, Pak, ya? Ya, jangan kangen-kangenan lah. Sudah ada yang jadi kepala Bustus Mas, sudah ada yang berarti. Alhamdulillah. Pak Kepala, saya pernah ketemu angkatan pertama atas nama Yatno. Itu sudah menjadi kepala perencanaan di Kabupaten Sumba Tengah, kalau tidak salah. yang pertama kali memberikan kabar keterima PNS, itu angkatan pertama. Yang siapa, Bu Rodiah? Yang di Kalimantan. Angkatan berapa? Angkatan pertama. Yang ngasih kabar bahwa dia keterima PNS itu. Yang tinggi, ya. Yang tinggi itu namanya. Putih-putih, ya. Laki-laki. Yang tinggi banget. Adiknya juga di sini. Selesai dari D4. Siapa, Mika? Yuki nggak, Pak? Patra, bukannya? Siapa? Bukan. Yoki. Yoki, Yoki. Yoki. Lanjut S2. Yoki. Siapa, Mika, lengkapnya? Yoki masih sekolah. Bukan, bukan Yoki. Yoki masih sekolah, pas itu masih S2. Oh, Patra berarti, ya? Pak Roni. 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 Oh, Roni. Roni itu angkatan pertama yang ngasih kabar. Dia keterima PNS. Kalau tidak salah, kabupatannya jadi satu sama Hayani itu dinumpukan, kalau tidak salah. Ya. Jadi... Roni. 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 Kita merasa senang sekali pada saat itu yang sampai. Kalau saya sampai. Ternyata bisa juga ya mengantarkan teman-teman di PNS begitu. Tapi ya bukan PNS yang pasti orientasinya. Yang penting lebih ke berkarya. Ya, ini semua yang ada di sambil ngisi aja ngisi waktu. ada Dwi Nusra. Halo, Dwi. Halo. Dwi Nusra. Halo, Ibu. kabar. Ini lagi di kos, gimana sakit? Enggak, kok lagi di kos, Bu. Lagi enggak masuk. Oh, lagi enggak masuk. Saya sering jadi pasiennya Dwi Nusra loh. Ya. Harusnya ini masih fisioterapi nih. Tapi... Kenapa? Enggak boleh sama fisioterapinya kalau apa, kalau derajat derajat sakitnya kurang dari empat, enggak boleh. Saya kan masih tiga. Oh, jadi enggak lanjut ya. Mereka yang derajat pesakitannya lima ke atas baru boleh fisioterapi. Ya, cuman agak kurang sih, Bu. Karena memang ini kan ya, Bu, ya pandemi jadi agak kurang sih. Galeh gak diajak Dwi? Mas Galeh masih masuk, Pak. Galeh masuk ya? Iya, masuk kalau hari ini. Pagi soalnya. Teman-teman alumni semua di dekat kampus kita yang baru itu ada berdiri rumah sakit dari Minah. Berapa alumni kita di situ? Kalau ke masakit dua orang berada ya? Iya, kalau ke masakit dua. Yang perawat? Perawat ada. Perawat dulu itu kalau gak salah tiga, Pak. Oh, iya. Ada Bu Eri juga di bagian kaper ininya. Sempat masang info saya juga tuh yang perawat. Siapa? Siapa? Namanya lupa sih. Tapi kan saya takut waktu itu tapi dia cuek saja. kalau di kalau di JIH ada pacarnya Teddy 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 Teddyku? Teddy Bali? Teddy Bali Imade Teddy dan punya pacar perawat dan mantan kali ya sekarang. Bapak tahu pacarnya. pacar-pacarnya sampai tahu semua. Itu makanya kuliahnya jadi gak selesai-selesai Teddy kebanyakan pacar. Astri Puskesmas mana nih Astri? Halo Astri. Iya Bu. Puskesmas mana? Puskesmas Tembilahan Kota Diri Sebagai? Sanitarian. Dulu peminatannya keseling ya? D3-nya keseling tapi S1-nya AKK karena dibuat Oh keselingnya S2? Enggak keselingnya D3 S1-nya AKK Terus sekarang di Sanitarian? Puskesmas Tembilahan ya? ee keseling okei dan okei keju okei Bu Ju Tadi ada Maria Santissima Bu Ada-ada Panggil aja Bu Halo Maria Santissima Halo Bu, selamat sore Bu Selamat sore Santi Halo Bu Kakak pengen keprodi lagi nih? Iya Bu, kalau ada rejeki Bu Soalnya baru kerja Bu, nggak bisa izin Kerja di mana sekarang? Di puskesmas Bu Sebagai? Sebagai pelaksana pelaksana Pelaksana? Bawang kas Bu Bawang kas Munggu Bu Yeli Kalau mau wawancara Santi nih Mumpung datang Oke, enggak san Tapi sudah pulang kan ini Puskesmas kalau jam segini ya Kebetulan Santi lagi di kota ini Bu Soalnya ada rapat koordinasi sekabupaten Bu Oh keren Mantap sekali Jadi ada kegiatan dari kantor Dari puskesmas begitu ya? Kegiatannya dari Dinas kesehatan kapupaten Sama provinsi Sudah masuk Jadi perwakilan dari puskesmas ya? Sama dappon Perwakilan dari puskesmas Itu untuk kegiatan apa Bu? Untuk perencanaan program di tahun 2021 Bu Sudah mulai? Sebenarnya kan kita sempat terhenti Karena covid kan Bu Jadinya kita mengencangkan dengan dana yang ada Berarti Tentang perencanaan Tentang perencanaan Tentang perencanaan Tentang perencanaan Tentang perencanaan Puji Tuhan Bu Semua mata kuliahnya memakai Alhamdulillah Tentang perencanaan Tentang perencanaan Tentang perencanaan Bagaimana Bu? Di NTT? Nanti di Kalimantan Bu Oh di Kalimantan Mbak Yali agak bergemai Ada siapa saja di ruangan disitu? Banyak Pak Disini ada Bu Robi Ada Pak Bergemai ya? Saya pada sudah pakai NTT ya Kalau masih lagi Ada yang di ruangan itu Ada yang bicara Ya lainnya di mute coba Nanti kan Karena kalau enggak akan Hit hit Karena saling baik Siap-siap Iya robot dua Sama kopinya satu Oke Sama-sama Bu Mau kita mulai kapan? Ada iPhone Mana? iPhone nih Bentar-bentar iPhone nih iPhone juga iPhone sama Ini sama pekerjaannya Jodoh Iya Sama-sama di BPJS Tadi Jika cerita Verifikator BPJS ya iPhone-nya mana? Seri ditemu Sama iPhone nih Ya Jarang Pak Jauh Tapi kayaknya beda bidang juga Kita Iya Pak Kalaupun ada pertemuan Mungkin Tidak pernah ketemu Sudah Tidak pernah di BPJS Sama-sama di BPJS Sama-sama di BPJS Sama-sama di BPJS Sama-sama di BPJS Dian Dian Polgai Dian Polgai Dian Polgai Dian Polgai Polisan mana? Dian jadi polisi Orangnya Polwari Dian Iya kah? Dian jadi polisi Dian Mana-mana Dicari Dian Umbunai Halo Dian Saudara Saudari Dian Apa kabar? Satu kelas kan Muslim? Udah ya? Muslim pengen ditanggup Kayaknya jadi Nurul Pahdi Nurul Pahdi Temu Rodi Ya Bu Iphone Iphone Bu Siapa Iphone Hei Patir kak Iphone Kamu masih Kedengar Kedengar Iphone Senior Senior Si mengenali Saya kah? Masih banget Malah Dika Ya Dika Udah Cerita tadi Katanya Sepekerjaan Sama Dika Iya bu Kita berdua Di sini bu Cuma kita Nggak pernah ketemu ya Tapi kamu Kayaknya Masih tetep Kayak dulu Devon Ya dong bu Nggak boleh berubah bu Wet muda ya Padahal ananya sudah dua ya Pony Cucunya dua bu Tambah tua Bu Dia Banyak Pantok Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Kenapa yang menjawab Nyuri-nyuri jam kerja Ini pak Yang apa mas Siri Iya Gimana Lagi di kantor Halo Arvan Yo Di sini pak Di bagian pengadaan barang jasa Di sekretariat Di Punyanya Lombok Barat Jadi nanti ya Untuk Ada dokumen K3 nya itu Nanti Kayak saya Dia Ah gitu ya Mantap 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 Alhamdulillah Dari pengalaman Pandemi Tapi Sehat dan semangat Semoga sehat Semuanya Terus Wah Judulnya Reoni Pegi Elise Elise Si Elise Sao Elise Gimana kabarnya Elise Gakkan di Lombok Iya Sudah sejak tahun lalu Sudah mau punya anak Malahan Alan Alan Mas Anto yang menunjuk Apa itu Menunjuk apa bu MC 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 nya Mbak Jati Halo Pak Anto Halo Alan Alan di mana sekarang Di K-pop Azir Waduh Mantap Dari rumah Ternyata From home Gambarnya keren Gambarnya Gimana kita mulai Coba Mas Anto Boleh Halo Pak Anto Ibu Rodia Halo 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 Ibu Halo di sini di sini ya 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 halo siap Mohon maaf semuanya ini karena waktu Kita mau mulai saja ya Bisa kita mulai ya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat sore Selamat datang di Kabupaten Kismas Ini adalah media kita untuk melepas rindu, kangen, dan sebagainya Tema kali ini mudah-mudahan nanti ada tema-tema selanjutnya Merajut kekeluargaan dan membangun jejaring alumni Pelaksananya hari Jumat 14 Terusnya 14 tapi tadi sudah Baik kita lanjutkan Kemudian untuk acara sore hari ini nanti pembukaan Nanti kita buka dengan berdoa bersama Kemudian nanti ada sambutan dari KPS Ibu Yeliani Rusiani SKM Belkes Kemudian ada sambutan Ketua Ikatan Keluarga Kemas Oleh Pak Azir Alvanan SKM MSC Kemudian ada materi yang sangat menarik Dari Bapak Arianto Bapak Doktor Arianto Nugro KM MSC Kemudian lain-lain Sapa Aruh Pintanya jawab Testimoni dari para alumni Kemudian yang selanjutnya Info akademik dan penutup Saya rasa dari Dari obrolan yang lumayan panjang tadi Sebagai Ingal Boro Bia Terputus Sinyal Merah kurang bagus ini Terputus Kok enggak ada suara? Sorry, baru anu. Saya lanjutkan. Jadi pertemuan sore hari ini kita santai saja. Anggap saja ini pertemuan kangen-kangenan. Kemudian kalau ada masukan, harapannya para lulusan yang sudah bekerja nanti bisa memberikan pengalaman-pengalamannya supaya adik-adiknya lebih bersemangat. Untuk membuka, saya punya pantun. Ada dua pantun, yang pertama untuk semuanya, yang kedua nanti khusus untuk yang mengaktif kuliah. Untuk yang semuanya dulu ya, saya bacakan pantunnya. Sungguh indah karya bujangga, mutri raja menari-nari. Meskipun kalian jauh di sana, namun lekat di hati kami. Yang kedua, ini khusus untuk yang masih aktif kuliah. Sekarang menanam talas, besok menanam bunga pandan. Mungkin sekarang teman sekelas, besok menanam bunga pandan. Biar semangat, bersama Respati raih prestasi. Baik, untuk menghemat waktu, karena kita sudah banyak ngobrol tadi ya, nanti obrolannya bisa kita lanjutkan. Tapi supaya lebih lengkap, untuk kesempatan yang pertama, saya persilakan Ibu Yelieni Rusiani SKMMKES memberikan sambutan selaku ketua program studi S1 Kesehatan Nasarakat. Terima kasih Ibu Rodi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore. Dan sore ya. Selamat pagi. Dengan semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat motivator kita pada siang sore hari ini, Bapak Dr. Hatiji Aryan Tonugroho, SKMMSC. Para dosen dan pengelola program studi kesehatan masyarakat. Ketua Ika Kesmas, Bapak Azir Alpanan, SKMMSC. Para alumni, mulai tahun masuk 2004. Yang kami banggakan, Ketua HMKM, Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Undrio. Dan yang sangat kami rindukan, para mahasiswa sampai dengan angkatan 2019. Tentunya tidak pernah terlupa ucapan rasa syukur, selalu kita panjatkan kehadiran Tuhan Nya Maha Esa. Yang semantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebih tiga bulan ini, kita semua menghadapkan pada pandemi COVID-19. Yang membuat kita harus melakukan physical distancing, dan melakukan kegiatan secara virtual. Pembelajaran daring, termasuk video telekonferensi. Tetapi hal ini tidak menjadi hambatan, mudah-mudahan bagi kita semua. Dengan adanya teknologi dan teknologi yang semakin maju. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama antara alumni, mahasiswa, dan keluarga Prodikesmas dalam acara kabin, kabar-kabar, dan bincang-bincang secara online dengan tema merajut kekeluargaan dan membangun jejaring alumni. Tentunya momen kabin yang dilaksanakan perdana ini bagi diri saya pribadi merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Karena kita dapat berkumpul bersama, dan saya merupakan salah satu bagian di dalamnya, dapat menyapa secara langsung kepada teman-teman semuanya di pesawat ruang angkasa kita. Karena memang keadaannya seperti ini. Sebelum saya melanjutkan sebutan saya, saya ingin terlebih dahulu menyapa rekan-rekan alumni yang kalau di grup kabin, dinamai Public Head Warrior. Mulai dari dulunya yang kelas A1, tadi sudah saling menyapa, terutama antara Bu Rodia, Pak Anto, karena memang mulai dari A1, sudah ada beliau-beliau. Di sini juga sampai dengan nanti kami akan menyapa juga, dan para alumni akan menyapa kita semua, mulai dari A1 sampai dengan A11, A12. Nah, untuk menyapa rekan semuanya, terutama di sini adik-adik dan kami, para dosen, minta tolong kepada para alumni untuk bisa melambaikan tangan kepada kita semua. Yang alumni, monggo? Mantap. Enak juga ya? Oke, terima kasih pada para... Terima kasih, saya ucapkan kepada para alumni. Selamat sore, Ibu. Dan saya ucapkan sore-sore, selamat datang di pesawat Prodikes Mas Unrio. Oke, yang selanjutnya, ini saya akan menyapa buat yang membuat kami kangen. Yang biasanya warawiri ke Prodi, di area hotspot diskusi, di Rengi Ngemil, Gelak Tawa, di ruang kelas yang riuh dan rame. Kalau di masa normal, mereka memakai baju hijau. Saatnya saya menyapa mahasiswa kami. Mulai dari A10, A11, A12. Apakah ada? Di sini, di sini, di sini. Oh, oke. A11 ada, Bu. Tapi Mariasa Kishima kan alumni. Oke, Elis juga. Oke, yang selanjutnya, untuk A13. A13 ada, kan? Oke. Oke. A13, A14. Tuanya kelewatan. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, kita juga dan lain sebagainya. Oke, untuk A15? Di Rp. A15 adakah? Ada. Ada, Bu. A15 ada. A16 nih, yang paling bungsu. Tapi akan berakhir masa bungsunya. A16, A16. A16, A16. Sudah kan ke sini. A16? Ada, Bu. Ada, oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sedang. Dan sekarang. Ibu gak nyebut Ali Jalur, Bu. Oh, iya, 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 iya. Ali Jalur, ya. Ali Jalur sendiri, loh, Bu. Maaf, anak-anak tiri. Ali Jalur, ada Harry, ada Al-Misro. Emang kita anak tiri, ya, Bu? Oh, enggak, enggak, enggak. Tidak ada anak tiri. Bukan, bukan. Tidak ada anak tiri, Bu. Jalur benar apa? Jalur sana itu, Bu. Bang Miseron. Jalur utara. Ali Jalur. A7, 2 muslim belum disebut, Bu. Oh. Baiklah. Oke, untuk yang Ali Jalur. Halo. Halo, Ibu. Halo, semuanya. Baik, terima kasih semuanya telah hadir. Baik, saatnya dosen kami juga menyempat teman-teman semuanya. Sudah, selesai mereka itu, Kak, ya. Tolong juga, Nansu, sama PKL-nya. Kita melambaikan tangan kepada kita semua di persen-persen program studi. Yang pertama ini, dokteran dari AMKAS. Sangat nih, bagi kami di sini. Ibu Rodia mengelola prodikasmas ada hingga sekarang ini. Dan dari A1, kenal dan dekat dengan Brodia terbukti pada dari malam tadi sampai hari ini. Sangat dekat banget gitu dengan Bu Rodia. Terima kasih, Ibu, sudah di prodikasmas hingga sekarang ini. Dan mudah-mudahan, Ibu, dalam keadaan sehat selalu. Dan saat ini, Bu Rodia ada di prodikasmas di bagian kemahasiswa. Yang selanjutnya ada Bapak Dr. Haji Arianto Nugroho, SKM MSC. Ini Bapak kami semua di sini. Kelumni dan mahasiswa ini tidak asing lagi. Dan sangat dikenal dengan panggilannya Pak Anto. Terima kasih, Pak Anto, sudah menggabungi kami. Selain Pak Anto sebagai dosen program studi kesehatan masyarakat, sekarang Pak Anto juga menjabat sebagai ketua badan penjaminan mutu universitas. Dan beliau diamanahi juga untuk karyode ini sebagai ketua penggoda DIA, IAKMI. Jadi, nanti akan, sekaligus juga nanti akan memberikan informasi ataupun di sini support kepada kita semua tentang bagaimana perkembangan-perkembangan KESMAS sekarang ini. Yang selanjutnya ini Bapak Sukis Manto, SKM MPH. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anto. Mohon doanya, teman-teman semuanya. Pada hari ini, Pak Sukis Manto lagi ujian, ujian proposal. Karena lagi studi lanjut, mudah-mudahan diberi kemudahan dan perbicaraan. Yang selanjutnya ini ada Ibu Nur Alvira Paskawati, SKM MPH. Selamat siang, Bu Ira. Ibu yang selalu tampil fresh. Beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Ibu yang selalu konsen, ini kalau di lab ya, tentang sikusnya dan lain sebagainya di lab. Dan di sela-sela kesibukan beliau, Bu Ira sangat aktif di berbagai penelitian dan publikasi. Yang selanjutnya ada Ibu Dokter, Dokter Gigi Teresia Puskitawati Mkes. Halo Ibu Wati. Bu Wati, ini Pak Mini dan mahasiswa punya pengalaman yang pribadi dengan Bu Wati. Ada yang suka dibangunin oleh Bu Wati, termasuk urusan-urusan pribadi, silakan saatnya untuk menyapa beliau. Bu Wati sebagai koordinator penelitian dan penelitian sebagainya, termasuk juga beliau yang memang konsen juga di dalam penelitian, persiapan-persiapan di dalam penelitian-penelitian di program studi. Yang selanjutnya ada Ibu Jati Untari, SKM Mkes. Ibu Jati Untari, yang dulu punya pengalaman bersama Bu Jati saat perakai lapangan, silakan acingkan. Sambilkan tangannya. Bapak-bapak, benar. Oke, tetapi sekarang Bu Jati di program studi sebagai koordinator Akademik program studi bersama Ibu Merita SKM MTC, monggo Bu Merita dan Ujad Perdi. Nilai dari program studi sebagai bagian dari bagian akademik. Yang selanjutnya Bapak Joko Prisdianto, SBC MC, yang pertama satu ini pasti dengan mahasiswa. Emang jarang terlihat di perodi, karena beliau didi amanah di universitas di bagian BKS. Yang selanjutnya ada Ibu Dr. Andahi Utari Marlinawati MPH. Pasti kalau yang angkatan-angkatan A7-A8, begitu, mana Bu Utari ini di PBL, karena beliau memang di program studi ada di praktek eksternal, jadi di PBL. Yang selanjutnya ada Ibu Naomi Nisari Rosdewi, SKG MTC. Bu Naomi, ini mempunyai hobi unik nih, pecinta binatang yang menurut saya, tapi beliau sangat mencintai karena namanya hobi tersebut. Dan beliau ini di program studi fokus di praktek eksternal, terutama di kunjungan lapangan. Yang selanjutnya ada Ibu Rini Pratiwi, SKM MTC. Monggo, Bu Rini Pratiwi. Bu Rini Pratiwi, Bu Rini Pratiwi ini ada di bagian praktek eksternal dengan Bu Naomi. Bu Rini Pratiwi ini memang ada di bagian PBL, praktek kerja. Yang selanjutnya ada Ibu Ayu Sitriani, SKM MTC. Oke, Ibu Ayu, dari awal di Amanahi ya. Di Amanahi sebagai koordinator di bagian tugas akhir sampai saat ini. Ini ada di Ibu Ayu semua. Ibu Ayu aktif sekali dalam membuat perubahan-perubahan termasuk sistem dalam pelayanan, termasuk dalam masa pandemi COVID agar bisa memfasilitasi daripada kelulusan terima kasih Ibu Ayu. Yang selanjutnya ada Ibu Elisabeth Deta Lusiati, SBDSI, MSI. Dengan segala keunikan dan ide kreatifnya membuat inovasi-inovasi di program studi Bu Elisabeth Deta. Terima kasih Bu Elisabeth Deta. Dan pada saat ini Ibu Elisabeth Deta menjadi penjaminan mutu di program Biasanya suka dikatakan sebagai polisinya prodi untuk Ibu Elisabeth Deta. Yang selanjutnya ada Pak Suwarto, SKM MTC. Ya mungkin Pak Suwarto ini memang baru masuk di tahun 2019 dan beliau, 2018 mohon maaf, dan beliau diamanahi di program, di bagian praktek internal untuk program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Yang selanjutnya ini pasti kenal semua nih, mulai dari angkatan pertama sampai dengan sekarang. Ada Bapak Azir Alvanan, SKM MTC. Halo Pak Azir. Halo semuanya. Halo Bapak. Bukakan berbumpa. Bapak satu anak ini saya yakin pada kenal ya semuanya. Karena beliau lulusan dari Undrio. Ini dulu masuk keberapa ya? Pokoknya kelas A4 ya Pak Azir ya. Ya Bu, 2007. Oh 2007. ya temennya siapa ya? Dika dan lain sebagainya ya. Dan tadi siapa yang bilang ya di depan gitu bahwa katanya yang Bu Rodiah, pantunnya Bu Rodiah jadi ingat saya gitu. Karena apa? Ya jodohnya ada di program studi juga gitu ya. Sama-sama Prodi Kesmas gitu. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ijazah dan ijazah ya Pak Azir ya. Halo istrinya ada di sini kah? Sama alumni Prodi Kesmas. Ya berkat ketekunan dan kebijahan beliau. Melanjutkan ke UGM dan Alhamdulillah sekarang sudah menjadi bagian dari kami semua sebagai dosen di program studi kesehatan masyarakat. Dan saat ini beliau sebagai koordinator kemahasiswaan. Terima kasih Pak Azir. Yang selanjutnya ada Bapak Doktor Setiawan SHM Pes. Nah ini masuk di tahun 2019 memang baru. Ini dari Urindo. Eh maaf dari stikers Tasik Malaya. Stikers Resparti Tasik Malaya. Dan sekarang beliau ini menjadi bagian dari kami semua di sini. Sebagai dosen biasanya mengajar di bagian administrasi dan kebijakan kesehatan. Selamat siang Pak Setiawan, Pak Awan. Yang selanjutnya ada Ibu Henni Trisnowati SKM MPH. Ini sama dengan Pak Sukis. Beliau sekarang menjadi dosen di program studi kesehatan masyarakat. Terutama untuk mata kuliah-mata kuliah minat promosi kesehatan. Dan saat ini sedang studi lanjut di UGM. Yang selanjutnya ada Ibu Hesti Yuningrum. Ibu Hesti Yuningrum SKM MPH. Dan ada Ibu Doktor Hewan Sri Sahayati MPH. Nah keduanya merupakan dosen yang mengajar di mata kuliah-mata kuliah epidemiologi dan penyakit tropis. Dan ini biasanya juga mungkin anak-anak minat EPIT. Ini sangat kenal beliau terutama di angkatan-angkatan sebelum di A10 ya begitu. Yang selanjutnya ada Ibu Dewi Endah Kurniasih SKM MPH. Ini dosen minat AKK sekaligus juga. Ini aktif di sekolah lansia. Ada Pak Markus Gelarkumara Agni SEMKES. Dan Ibu Nur Aini SKM MPH. Ini juga sama merupakan dosen yang mengajar di mata kuliah-mata kuliah minat AKK. Ada yang ketinggalan tidak ya? Oh iya ada Bapak Doktor Nugroho Susanto SKM MPH. Dosen biostatistik dan manajemen data. Selamat siang menuju sore Pak Nugroho. Sekarang diamanahi untuk bersama-sama saya di dalam pengelolaan program studi sebagai sekretaris program studi. Ira sudah sebut belum? Ya. Sudah tadi. Sudah Pak. Di nomor empat Pak. Karena saya tak urutkan Pak. Ngerci yang Pak. Oke. Satu lagi senior saya. Halo Ibu Ira. Kemalam udah menyapa soalnya. Pak Anto tidak lupa dengan Ibu yang cantik ini. Oke. Satu lagi senior saya di Undrio. Sebagai tenaga kependidikan ini pasti mengenal semuanya. Ibu Ani Farida SKM. Ibu Ani Farida ini yang mengantarkan kita semua untuk urusan administrasi, surat-menyurat, dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu Ani. Selamat sore. Selamat sore. Tidak muncul ini. Cuma di Prodi adanya. Mungkin rasanya sudah cukup saya menyapa. Mulai dari alumni, mahasiswa, sampai kepada dosen dari di program studi. Tentunya agenda ini tidak hanya sebagai pelepas kangen dan rindu di saat COVID saja. Tetapi sebagai ajang memperalat, tadi si Ratu Rahmi, dan lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih besar sebagai ajang untuk menyatukan perbagai latar belakang, domisili, pengalaman yang berbeda-beda. Namun dengan adanya perbedaan yang dimiliki, merupakan salah satu bentuk kekuatan yang kita miliki. Baik, rekan-rekan alumni dan mahasiswa semuanya, termasuk para dosen, Prodi Kesmas mengucapkan terima kasih kepada para alumni yang telah bergabung pada kegiatan ini. Di setelah kesibukannya yang begitu padat, begitu juga dengan para alumni dan juga mahasiswa kami yang memang kurang lebih tiga bulan lamanya tidak bisa bertetap muka secara langsung. Semoga keadaan new normal membawa kita lebih baik lagi. Pesan untuk alumni, tetaplah berkhidmat dengan saudara Tekoni, tetap menjaga nama baik Alma Mater, dan kami menitipkan nantinya adik-adik mahasiswa kami sesuai dengan daerahnya masing-masing. Pesan bagi mahasiswa, tetap semangat menjalani masa sekarang ini, kami tetap menunggu kalian semuanya di Jogja. Karena hari kemarin adalah pengalaman, hari ini adalah hadiah, dan hari esok adalah masa depan. Kami tidak akan berkembang dan besar tanpa alumni dan mahasiswa. Kami senantiasa akan mendengarkan masukan-masukan dari para alumni, pengalaman-pengalaman, serta kendala-kendala yang dihadapi pada waktu melaksanakan tugas di lapangan atau di tempat kerja. Masukan-masukan akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki sistem pergerlehan kami, dan jika ada yang tidak berkenan tentang kami, tolong hubungi segera untuk bisa kami perbaiki. Sampaikanlah kepada keluarga, kolega, sahabat, dan adik-adik tentang Prodi Kesehatan Masyarakat, sehingga mereka bisa bergabung juga di program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati, Yogyakarta. Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat yang lebih banyak lagi, yang tidak hanya sekedar menang memori lama dan melepas kerinduan, namun akan memberikan manfaat bagi kita semua, dan yang lebih luas lagi akan memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Terakhir, saya memberikan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Francis Kalani sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik, dan Bapak Wahyu Rohdiad sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan izin kegiatan ini. Tak lupa juga kepada Pak Sukis dan tim yang telah mengusung acara ini. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf terlalu panjang, dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Bersama Ruspati, Rai Krestasi. Selamat siang, Ibu. Burodia, sudah on belum? Burodia, sudah on tapi nggak kedenger suaranya. Ya, sudah. Terima kasih, Bu Yeli. Sambutannya sudah memperjelas, memperjernih, dan menambah kuat ikatan pertemuan pada sore hari ini. Jadi lebih jelas. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua dari Ketua Ikatan Alumni, silakan Mas Azir Alwanan, SKM MSC, untuk memberikan sambutannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih, Bu Radia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sore, semuanya. Selamat malam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang terhormat. Bapak, Dr. Ariantoni Roho, SKM MSC. Kemudian Bapak Betul kawal. Yang ada Tuh. Yang ketua program suji. Bapak Ibu dosen dan pengelola semuanya serta rekan-rekan alumni yang saya banggakan dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan rindukan ya karena sudah 3 bulan kita gak ketemu ya kuji syukur Alhamdulillah sore ini kita semuanya bisa berkumpul meskipun hanya secara virtual ya tatap muka melalui laptop ataupun smartphone masing-masing namun paling tidak kegiatan ini sudah bisa mengobati sedikit rasa kangen masing-masing dari kita baik itu sesama alumni, sesama mahasiswa ataupun dengan Bapak Ibu dosen tidak banyak yang akan saya sampaikan saya hanya akan mengajak teman-teman semuanya terutama kepada mahasiswa dan para alumni harapan saya kepada mahasiswa tetap semangat mengikuti perkuliahan secara online dari rumah masing-masing dari kos masing-masing tetap jaga kesehatan semoga meskipun kegiatan perkuliahan tidak seperti biasanya namun apa yang bisa diperoleh oleh teman-teman mahasiswa tidak kalah kualitasnya dengan kegiatan perkuliahan di kelas seperti biasanya kemudian yang penting juga adalah kepada para alumni yang mengajak rekan-rekan alumni semuanya teman-teman semuanya untuk bersama-sama mari kita ikut mengembangkan dan mengharumkan alma mater kita berbangga dengan alma mater kita tunjukkan kepada lingkungan teman-teman sekalian dimanapun berada bahwa alumni prodikus mas undrio sebagai skm kita bukan bukanlah tenaga kesehatan yang kaleng-kaleng kata bahasa sekarang ya kita bukan tenaga kesehatan kaleng-kaleng kita merupakan tenaga kesehatan yang berkualitas kemudian jangan sungkan-sungkan juga untuk mengajak mengajak kerabat-kerabatnya teman-temannya saudara-saudaranya barangkali nanti ada yang mau mengikuti teman-teman sekalian yang saat ini sudah menjadi sukses di berbagai bidang kemudian saya juga mengajak teman-teman semuanya khususnya bagi yang sudah bekerja nanti mengisi ya mengisi formulir pelacakan alumni jadi salah satu bagian dari tugas kampus ya tugas kemahasiswaan khususnya itu adalah mengidentifikasi alumni-alumninya saat ini keberadaannya di mana sudah bekerja di bidang apa ya dan data itu sangat-sangat kami butuhkan ya saya butuhkan karena kesuksesan teman-teman semuanya juga merupakan salah satu kebanggaan kami ya baik kemudian terima kasih kepada program studi yang sudah menginisiasi program temu alumni ini saya anggap karena berbagai alumni dari berbagai angkatan yang sudah ada perwakilannya dalam kegiatan hari ini semoga ada kegiatan-kegiatan lanjutannya sehingga yang kemarin-kemarin komunikasi kita sempat bisa terjalin kembali kemudian yang kemarin-kemarin mungkin kangen dengan teman-temannya nanti bisa bisa bertemu lagi gitu ya meskipun hanya secara virtual dari saya cukup tidak perlu panjang lebar semoga harapan saya kita semuanya sehat selalu di musim pandemi COVID-19 ini tetap semangat bagi mahasiswa dan sukses selalu untuk para alumni kesehatan masyarakat sekian mohon maaf barangkali ada kekurangan selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih mas asir atas sambutan suntikan support juga spirit dan motivasinya mudah-mudahan menambah semangat adik-adik yang masih belajar juga rekan-rekan yang sudah lulus jadi untuk semua alumni nanti kalau kepingin berhubungan dengan prodi akan lebih mudah melalui mas asir yang selanjutnya ini yang mungkin dinanti oleh semuanya pantau akan menyampaikan materi yang sangat menentu silahkan langsung saja mas dokter Arianto Nugurho SKM MSC waktunya disampaikan jangan mas lah bu D oh D iya jari ini anu masih halo ongi halo ongi baron dia baron dia halo budeta saya mohon izin untuk bisa screen share budeta atau pak azir tolong di setting saya bisa screen share kalau enggak saya cepat kirim powerpoint-nya ya tapi ini anu saya enggak sudah bisa share screen pak sudah ya sudah pak teman-teman semua sambil menunggu ini sudah muncul belum ya belum 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 lagi proses belum 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 masih masih loading ya 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 sabar 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 kita sabar kita sudah kangen pantau mengajar waktu di kelas itu loh ini agak masalah ini kalau ini yang pengantin baru enggak ikut pengantin barunya belum bisa ikut join masih fresh baru kemarin kalau yang sudah agak lama sudah bisa sudah sudah iya di samping saya bu sudah muncul saya agak masalah ini ini hadir urbanus bolidoni halo urbanus urbanus angkatan pertama main kemarin habis video call kok mana urbanus halo anakku urbanus bolidoni ini pada saat penelitian di Donoharjud ya klik itu punya kenangan urbanus itu ujian pertama kali skripsi urodiah masih ingat mantap saya pengujinya karena urbanus ini karena dia apa namanya naik sepeda ngambil datanya naik sepeda itu ya pas metok pintu gak dibukain karena dianggapnya orang minta-minta dinamika dinamika yang yang dianggapnya yang nabak Terima kasih. 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 Mempunyai kepercayaan diri, Anda harus mempunyai keyakinan diri, keteguhan diri, dan optimisme bahwa Anda adalah seorang ahli, seseorang yang ahli dalam pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dari sebuah program. Karena Anda sudah mendapatkan muatan pelajaran, kemampuan sebagai seorang manajer di mata kuliah-mata kuliah selama Anda studi. Bukan hanya minat AKK saja, semuanya pasti mendapatkan basic terkait dengan pelajaran tentang manajer. Jadi teman-teman semua Anda harus siap, harus mempunyai kepercayaan diri untuk menjadi seorang manajer, orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan. Yang kedua, ini ada inovator. Inovator artinya Anda atau teman-teman semua harus selalu mengeksplorasi, selalu menggali, selalu mencari metode-metode terbaru dalam bidang kesehatan masyarakat. Apapun itu, metode promosi kesehatan yang terkini, metode pelayanan administrasi, metode pelayanan kesehatan, metode pelayanan yang lainnya. Pokoknya semua harus di eksplorasi dan dikembangkan terus, karena memang kita juga sudah dibekali dengan kemampuan, keilmuan untuk bisa menjadi seorang inovator. Terus, teman-teman semua juga harus selalu menjadi seorang researcher, selalu menganalisis setiap kondisi, menganalisis setiap permasalahan, menganalisis setiap fenomena yang ada, terutama fenomena kesehatan masyarakat, dan itu berbasis dengan data. Tantangan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menyajikan atau bisa menyampaikan kepada masyarakat suatu informasi yang informasi itu berbasis dengan data. Atau istilahnya jangan sampai masalah hoax itu menjadi trigger atau menjadi ancaman bagi masyarakat kita. Maka jangan ragu-ragu buat teman-teman semua, karena Anda sudah dibekali dengan kemampuan sebagai seorang researcher. Terus, advertiser, yaitu belajar sepanjang hayat. Nah ini juga bagi para alumni, meskipun Anda sudah berstatus alumni dan itu sudah sekian tahun yang lalu, tidak salah sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin 11 tahun yang lalu, angkatan pertama A11, A21, A31, dan sebagainya. Tetapi proses belajar itu tidak boleh berhenti. Tidak harus di dalam sebuah pendidikan formal. Syukur kalau bisa melanjutkan studi, misalkan lanjut studi ke S2, lanjut ke S3, itu satu anugerah tersendiri. Tetapi, meskipun Anda saat ini sudah bergelut dengan sebuah rutinitas, misalnya di puskesmas, misalnya di perusahaan, misalnya di LSM, misalnya juga di BPJS seperti Dika, seperti Yvonne, tetapi jadikan tempat kerja Anda itu adalah tempat untuk senantiasa belajar. Karena memang kita tidak boleh berhenti belajar. Belajar itu sepanjang hayat, mulai dari buayan sampai dengan liang lahan. Komunitarian, salah satu keunggulan kita adalah kita mempunyai kemampuan atau dibekali kemampuan untuk bisa senantiasa dekat dengan masyarakat. Karena memang kita hidupnya di masyarakat, karena kita mengelola program yang berkaitan dengan masyarakat, yang kita sebut dengan kesehatan masyarakat. Jadi, mau tidak mau harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat, menjadi satu dengan masyarakat, menggerakkan masyarakat, memberdayakan masyarakat, mengembangkan masyarakat. Berikutnya, L, Leader. Teman-teman semua, Anda harus yakin bahwa teman-teman semua adalah pemimpin-pemimpin di bidang kesehatan. Anda adalah pemimpin di bidang kesehatan. Silahkan nanti mungkin ada sharing dari teman-teman yang sudah menjadi pemimpin beneran, misalnya jadi Kepala Puskesmas, misalnya begitu. Bagaimana mengorganisasi pelayanan klinik, di mana di klinik itu ada dokter, ada dokter gigi, ada bidan. Ada perawat. Itu dikoorganisasikan dengan baik oleh teman-teman sardana kesehatan masyarakat. Meskipun belum semua daerah memberi kesempatan kepada sardana kesehatan masyarakat untuk menjadi pemimpin-pemimpin khususnya di Puskesmas. Tapi tidak usah berkecil hati. Teman-teman tetap harus yakin bahwa kita adalah pemimpin-pemimpin di bidang kesehatan. Harus menyiapkan. Tetapi memang menjadi seorang pemimpin itu akan menjadi percaya diri dan yakin ketika punya kemampuan. Dan artinya wawasannya juga cukup begitu. Ketika wawasannya cukup, banyak belajar. Makanya ketika menjadi pemimpin, ya akan lebih percaya diri. Jadi harus seimbang, teman-teman semua. Yang terakhir adalah edukator. Teman-teman semua harus menjadi seorang pendidik. Pendidik bagi masyarakat. Masyarakat mulai dari lingkungan yang paling kecil dari keluarga kita. Masyarakat yang lebih RT, RW, Kampung, sampai ke Anda menjadi pendidik yang sifatnya pendidikan masal. Saya akan memberikan, sekarang kan sudah sedang trennya. Bagaimana membuat konten-konten yang bisa digunakan untuk melakukan pendidikan masyarakat melalui media sosial. Dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Nah, dari itu jadilah tenaga-tenaga kesehatan masyarakat yang miracle. Miracle itu berarti ajaib. Kalau dijabarkan ada M, I, R, A, C, L, E yang masih-masih mempunyai makna. Lanjut. Next slide. Nah, teman-teman semua. Tadi sudah saya singgung bahwa ruang gerak kita itu bukan hanya di ruang individual. Jadi bukan hanya hubungan antarapersonal satu orang dengan satu orang mengingatkan, eh kamu cuci tangan, bukan. Tetapi kita pun punya tanggung jawab bagaimana mengawal kebiasaan cuci tangan itu bisa menjadi sebuah kebijakan. Sekarang ini, sekarang ini dengan adanya pandemik terbukti bahwa di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah itu sudah disebutkan bahwa ketika akan memulai new normal, wakil wajib menerapkan protokol kesehatan. Yang di dalamnya salah satunya ada cuci tangan pakai sabun. Ya, ini karena kondisi ternyata, ternyata teman-teman semua, para pejuang-pejuang kesehatan masyarakat, menurut saya saat ini mendapatkan momen, atau kalau dalam bahasa marketing, social marketing itu namanya golden moment, untuk memasukkan suatu kegiatan kesehatan masyarakat yang sepilih sekali, yaitu cuci tangan yang dulu dianggap remeh, alah nggak cuci tangan juga nggak apa-apa, nyatanya nggak cuci tangan juga nggak sakit, nggak diare, dan sebagainya, sekarang dimasukkan dalam sebuah kebijakan, akhirnya jadi sebuah peraturan. Di peraturan Menteri Kesehatan nomor 328 tentang bagaimana mempersiapkan tempat kerja atau untuk aktif kembali, itu sudah tercantum di situ mengenai protokol kesehatan. Jadi teman-teman semua, bidang gerak kita sangat banyak sekali. Bukan hanya personal, tapi juga interpersonal, juga organisasional, juga community. Sedang dalam proses diperjuangkan oleh banyak tokoh-tokoh kita bagaimana agar bisa satu SKM, satu desa. Karena desa sekarang ini mempunyai anggaran dana desa yang sangat besar, yaitu lebih dari satu miliar, dan di situ ada program-program kesehatan yang ternyata buahnya sekali kalau Anda cermati, maka tembutuhkan pemimpin atau penanggung jawab di situ. Mudah-mudahan SKM bisa masuk ke situ, sehingga satu SKM, satu desa itu bisa segera terwujud. Ini cita-cita kita bersama, teman-teman semua. Sebenarnya kemarin sudah ada nih, Goris, kalau Anda salah, Goris pernah sebagai sekretaris desa di daerahnya sana. Tapi tidak tahu, hasilnya berhenti atau bagaimana, saya tidak tahu. Lanjut. Next, Pak Ijir. Oke, nah kondisi kita saat ini, teman-teman semua, kita memang sedang prihatin dengan fenomena pandemi COVID-19 atau SARS-CoV-2, begitu. Saya yakin teman-teman alumni maupun mahasiswa, setiap hari dipaksa harus mengupdate informasi tentang COVID-19, tentang pergerakan kasusnya, tentang klaster baru yang muncul, tentang bagaimana pencegahannya, bagaimana tracingnya, bagaimana kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat, menjadi kreatif untuk membuat poster, media-media, dan sebagainya. Dan ternyata dampak COVID ini tidak hanya di sektor kesehatan, tapi juga di sektor ekonomi. Ini yang membuat akhir-akhir ini seolah agak tarik ulur begitu. Di sektor kesehatan pengennya, ayo kita masih hidup dengan ketat. Atau dengan, kalau bisa PSBB diterapkan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah. Namun, tuntutan secara ekonomi harus ada segera ada solusi agar masyarakat kita juga perekonominya bisa bergerak. Karena diakui, tidak diakui, satu bulan pertama, dua bulan pertama, itu banyak sekali sektor-sektor ekonomi yang terdampak, yang akhirnya bahkan penghasilan keluarga itu bisa 0 rupiah dalam satu bulan. Karena memang dia bergerak di bidang jasa dan akhirnya tidak bisa. Nah, teman-teman harus update itu semua. Kenapa? Karena memang kita punya peranan di situ. Kita sekarang sudah masuk ke, pada tanggal 5 Juni, sudah mulai digaungkan tentang bagaimana persiapan kehidupan di era baru. Atau yang kita sebut dengan kenormalan baru atau new normal. New normal bukan berarti terus membebaskan diri, tidak mengendalikan diri, tidak menjaga diri, itu berbeda. Tetapi new normal artinya kita harus bersiap dengan segala kegiatan kehidupan yang berubah dari sebelumnya. Yang cuek tidak peduli, sekarang menjadi harus lebih peduli terhadap kesehatan sehingga tidak menjadi penularan atau ledakan penyajaran. Meskipun kasusnya di Indonesia ini masih naik terus, meskipun tidak tajam, begitulah. Tetapi kita masih harus waspada dengan adanya gelombang kedua kasus ini, atau second wave. Ya, kita harus bergerak bersama-sama. Dan ini peran tenaga kesehatan masyarakat menjadi sangat penting sekali. Lanjut, peran ini menjadi sangat penting ketika kita melihat dari statement bahwa Presiden bahwa saat ini Indonesia darurat kesehatan masyarakat. Ya, ini adalah satu hal yang menjadi peluang kita bersama untuk membuktikan bahwa kita yang dididik di kehilman kesehatan masyarakat itu memang mampu berkontribusi dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi pandemi COVID ini. Semua bidang, bidang usaha, tenaga kesehatannya juga kena dampak, tenaga kesehatan masyarakatnya juga kena dampak. Dan semua ini bisa kita atasi, kita lalu bersama dengan beberapa upaya. Di antaranya upayanya ada itu, kemampuan, kecepatan untuk melakukan deteksi terhadap penyakit, pencegahan terhadap penyakit, dan respon terhadap penyakit. Jadi bagaimana kita segera melakukan upaya untuk tracing terhadap penyakit. Lanjut. Nah teman-teman semua, tugas dari kita semua, Public Health Barrier, ini adalah ilmu lawas juga yang kembali diangkat lagi, yaitu tentang host agent environment, triangle of epidemiology. Tugas kita adalah mencegah atau melakukan pemutusan rantai penularan atau rantai kontak antara host dengan agent, host dengan environment. Sehingga ketika, ini kaitan dengan pandemi COVID. Dan ini adalah upayanya adalah upaya kesehatan masyarakat. Maka teman-teman semua, kita harus mampu untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Jadi dengan catatannya pandemi COVID ini bisa kita atasi dengan bersama-sama. Dan itu peran dari kita semua sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Karena nanti ketika community atau masyarakat atau society itu sudah sadar semuanya, sudah mempunyai komitmen yang sama, maka pandemi ini akan teratasi dengan kendirinya. Lanjut. Ini beberapa titik kritisnya, kemampuan yang harus disiapkan adalah mendeteksi, merespon, memproteksi, mencegah, dan melakukan promosi. Nah, ini kan semua adalah kemampuan dari kesehatan masyarakat. Nah, saya hanya memotivasi kepada teman-teman semua, ayo persiapkan diri kita untuk berkontribusi yang sebesar-besarnya untuk penanganan pandemi COVID ini. Nah, ini kesempatan kita. Lanjut. Nah, di tatanan kehidupan baru, ini beberapa gambaran. Yang harus kita bantu, kita terapkan untuk diri kita dan juga kita sosialisikan kepada masyarakat bahwa di rumah pun harus ada upaya untuk menjaga kesehatan. Mulai dari makan-makan yang bergisi, tidur yang teratur, istilah yang teratur, sebuah seandung di tangan, personal hygiene, dan lain sebagainya. Terus di dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, bagi yang menggunakan transportasi umum, tentu harus berupaya atau effortnya atau usahanya menjadi lebih besar lagi karena harus pakai masker, duduk berjarak, tidak sentah-sentuh semua benda, barang-barang di situ, sering-sering cuci tangan, mengantongi hand sanitizer, dan sebagainya. Yang di era sebelumnya menggunakan masker itu aneh, sekarang ini menjadi masker itu adalah suatu hal yang normal. Nah, ketika di tempat kerja, sama. Cuci tangan, pakai masker, bersihkan tempat-tempat kerja, sukur bisa dijadikan di rutin tempat kerjanya, jaga jarak, terus kurangi kontak fisik, saling mengingatkan. Nah, saling mengingatkan ini memang agak, agak kadang mencungkan begitu, kalau kita terlalu sering mengingatkan. Tapi ya kembalinya kesadaran masing-masing. Nanti perjalanan pulang juga demikian, kalau menggunakan transportasi pribadi, itu jauh lebih baik begitu. Karena kalau menggunakan transportasi umum, kontak dengan orang lain kan lebih besar. Terus sampai di rumah, sama. Begitu sampai di rumah, ganti baju, terus mandi, terus bersihkan peralatan-peralatannya, ya termasuk handphone, kacamata, dan sebagainya. Jadi, kenormalan sekarang di rumah juga harus menyediakan desinfektan atau alat-alat untuk membersihkan peralatan-peralatan yang kita gunakan. Dan senantiasa meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk minum atau mengkonsumsi vitamin. Lanjut. Next. Ya, ini juga sudah kami adopsi di Universitas Sepadu Yogyakarta. Jadi, buat teman-teman mahasiswa, nanti ini yang harus kita lakukan. Teman-teman semua ketika nanti kembali ke kampus, kembali ke kampus, ada satu persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah harus ada dokumen perjalanan, dokumen kesehatan, baik itu pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan di daerah masing-masing atau bisa dilaksanakan di DIY, cukup fleksibel. Tapi ada satu dokumen yang untuk semacam boarding pass untuk ke kampus yang harus diisi, nanti mengelalui link yang akan disebarkan. Ini mungkin dalam minggu, dua minggu ke depan akan segera kita share link-nya sehingga teman-teman semua bisa mulai mengisi oleh Google Form tersebut untuk persyaratan kembali kampus. Untuk waktu perkuliahan, nanti mungkin ada yang menjelaskan tersendiri. Rencananya kita akan mulai perkulian semester baru, semester 1, semester ganjil itu di tanggal 7 September. Itu pun masih menerapkan daring dan hanya beberapa kegiatan sesi yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka khususnya kegiatan praktikum. Karena di DIY juga baru saja dibahas dan sepertinya sudah menjadi keputusan bahwa masa tanggap daurat di DIY diperpanjang sampai 31 Juli. Nah, untuk teman-teman nanti ini sudah ada petunjuknya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini seruan Yakmi. Karena saya kebetulan diamani sebagai Ketua Pengurus Daerah Yakmi DIY, maka saya turut mensosialisasikan ini bahwa mengajak ada kita sebut empat sehat, lima sempurna begitu. Yang pertama, keluarga harus hidup lebih sehat. Yang kedua, puskesmas harus bersama masyarakat. Ini amanah kepada teman-teman yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas, semohon program-program Puskesmas itu adalah program yang sifatnya untuk pemberdayaan atau untuk masyarakat begitu. Di beberapa kota besar yang karena ada kewenangan dari Pemda, fungsi peran puskesmas banyak sekali yang berubah menjadi, bahkan sindirannya adalah berubah menjadi rumah sakit tipe D. Karena di situ sudah ada spesialisnya, paling tidak spesialis of skin, spesialis anak, terus ada rawat inapnya, dan sepertinya penerbangan kesehatan yang ada di situ, itu concern yang lebih kepada yang sifatnya pelayanan klinis. Sehingga kaitan dengan program-program kemasyarakat, itu menjadi berkurang. Surveillance, sanitarsi, pembelajari si posyandu agak keteteran. Terus, mampu melaksanakan protect, detect, dan respon. Itu yang Pemda. Pemda mampu melakukan ini, ya ini mohon bisa kalau teman-teman yang ada di pemerintahan, atau alumni, silakan untuk bisa menggerakkan atau bisa mengaudiensikan, mengadvokasikan kepemendanya masing-masing. Nah, yang keempat, peta epidemiologi sebagai dasar kebutuhan ini menjadi sangat penting. Di Kabupaten Sleman khususnya, baru saja beberapa hari yang lalu, ya, Dinas Kesehatan mengeluarkan warna untuk masing-masing kecamatan. Ada yang warna merah, ada yang oranye, ada yang kuning, ada yang hijau, yang masing-masing ada. Maknanya begitu, kebetulan kalau kampus kita di kecamatan Depok itu warnanya merah. Ya, harap maklum, karena Depok itu meskipun hanya tiga desa, tapi penduduknya paling padat di seluruh kecamatan, sehingga akhirnya penderitanya juga paling banyak, dan yang saat ini dirawat juga masih paling banyak dari kecamatan Depok di sekitar kampus kita. Tapi tidak usah khawatir, karena memang itu karena kepadatannya saja. Terus, protokol hidup sehat dilaksanakan pada semua sektor kehidupan. Ya, ini pokoknya sudah menjadi satu kesadaran kita bahwa ketika keluar dari rumah, maka otomatis kita harus mengenakan masker, itu sudah seperti halnya kalau naik motor pakai helm. Ya, gitu ya. Padahal Buatik masih sering memberikan nilai khusus untuk mahasiswa yang tidak pakai helm. Oke, lanjut. Lanjut Pak Azir. Nah, ini satu topik yang terakhir begitu. Mungkin teman-teman semua, banyak sekali yang bertanya mengenai bagaimana kelanjutan tentang STR. STR atau Surat Tanda Kristasi, itu pada tahun 2019 oleh MTKI, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk STR Ahli Kesehatan Masyarakat, itu dinyatakan berhenti atau dinyatakan ditutup. Kita belum tahu ditutupnya itu sementara atau seterusnya, tapi sampai saat ini itu ditutup, termasuk untuk perpanjangan STR. Nah, ini pasti akan menjadi polemik dan keluh kesah teman-teman semua. Ada beberapa, kami juga kalau secara organisasi di IAKMU juga belum bisa memberikan saran yang pasti, tetapi karena sudah ada beberapa peluang, maka saya perlu sampaikan. Peluangnya yang pertama adalah, bagi Anda yang saat ini sudah menjabat jabatan fungsional, misalkan penyuluh kesehatan atau sebagai epidemiolog dan sebagainya, maka dari STR Anda yang awalnya ahli kesehatan masyarakat, Anda bisa beralih STR menjadi tenaga penyuluh kesehatan, menjadi tenaga epidemiologi atau yang lainnya, kalau misal bisa diterima. Jadi, STR itu kan ada banyak. Ada STR sebagai penyuluh, ada STR sebagai pembimbing kesehatan kerja, ada STR sebagai epidemiolog, ada STR sebagai sanitarian, ada STR sebagai nutrisionis, begitu. Nah, kira-kira kalau misalkan memang sekarang ini Anda kesulitan, karena kami juga terkendala, maka saya menyarankan Anda semua untuk mencoba berproses beralih STR, begitu. Tentunya kalau beralih STR, maka organisasinya juga beralih. Jadi, yang awalnya ngurus STR itu melalui IAKMI di daerah masing-masing, mungkin kalau berpindah ke penyuluh kesehatan, maka STR-nya masuk ke PPKMI, perkumpulan, apa ini Bu Rodia yang tahu singkatannya, perkumpulan penyuluh promotor kesehatan masyarakat Indonesia, kalau tidak salah begitu. Kalau yang nanti ke epidemiologi, berarti nanti STR-nya melalui PAI, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Ya, atau kalau yang sanitarian berarti ke Hakli. Ini buat teman-teman semua, saya memberikan kalimat seperti ini, karena terus terang kalau ada yang bertanya ke kami, saat kami di Jogja, sebuah pengelola Pengda IAKMI, ditanya bagaimana tentang STR perpanjangan dan sebagainya, memang agak kesulitan menjawab, karena dari MTKI, itu sementara sudah ditudup. Dan kalau mau registrasi baru pun, itu STR AKM itu sudah tidak ada di dalam pilihan di sistem. Nah, ini menjadi satu pendala. Maka dari itu untuk teman-teman, itu mau diberikan. Terus bagaimana untuk yang belum mengurus STR? Nah, ini memang agak problem bagi teman-teman yang belum mengurus STR, apalagi belum uji kompetensi. Kalau yang kemarin sudah uji kompetensi, mungkin sudah punya sertifikat kompetensi, itu jangan sampai hilang, siapa tahu nanti itu masih dibutuhkan untuk kepentingan-kepentingannya. Yang belum uji kompetensi, baik yang sudah punya STR lawas atau lama pemutihan, selalu namanya, maupun yang STR yang terbaru, ya ini berdoa, kita sama-sama berdoa, kami di organisasi profesi juga berjuang, bagaimana agar ini bisa segera clear begitu. Karena, apa namanya, di penerimaan PNS tahun yang lalu, STR ini menjadi syarat, sehingga akhirnya beberapa teman-teman kita menjadi terhambat. Tapi, di penerimaan sekarang ini, sudah diperjuangkan agar STR tidak menjadi syarat. Tapi, itu pun masih terjadi kendala, karena di beberapa pemda, PKN atau PKD, Badan Kepegawaian Daerah masing-masing, itu ternyata masih mensaratkan hal tersebut. Belum ada koordinasi dengan Kementerian Pan-RB. Ini jadi masalah lagi, ya. Itu dinamikanya. Terus, teman-teman semua, saya juga motivasi, seiring dengan visi-misi dari kampus kita, yang sekarang ini visi-misinya adalah mewujudkan kampus yang unggul, profesional dalam bidang kewirausahaan, maka bagi teman-teman yang memang mempunyai passion di bidang kewirausahaan, ayo dikembangkan. Terusnya kewirausahaan di bidang kesehatan masyarakat. Misalkan menciptakan alat, menemukan alat, dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu bagian dari unsur atau jiwa kewirausahaan yang dimiliki atau dikembangkan oleh teman-teman semua. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidak bermaksud membawa suasana yang santai ceria menjadi serius, tapi memang ini mumpung ada kesempatan. Saya mengajak teman-teman semua, ayo kita terus berjuang, karena kita adalah pejuang-pejuang kesehatan masyarakat atau public health warian. Semoga kita benar-benar bisa menjadi miracle, ajaib, dan penuh keajaiban. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Anto, sudah memberikan pejangan, informasi, strategi untuk bisa Oh iya, tadi sudah. Terima kasih Pak Anto, untuk kejangan, support, arahan, strategi untuk bisa menjadi SKM yang miracle. Dan sudah banyak yang miracle ternyata. Banyak sekali keajaiban-keajaiban. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk ke mahasiswa yang mau menyelesaikan dan akan menyelesaikan studinya di kabin pesawat Kesmas Respati Yogyakarta Airways. Untuk selanjutnya, sampai ke acara lain-lain, mungkin testimoni. Untuk ini saya serahkan ke Pak Azir ya. Monggo Mas Azir. Oke, terima kasih Bu Radia. Oke, acara selanjutnya kita santai-santai ya teman-teman, terutama untuk para alumni. Ada beberapa yang kemarin sudah saya minta untuk memberikan testimoni untuk menyemangati ya mahasiswa yang saat ini masih aktif ya. Yang pertama dari Dika. Ini satu angkatan dengan saya, angkatan 2007. Dika, Mas Dika. Mas Dika. Halo, Mas Azir. Oke, oke, oke. Silahkan. Oke. Terima kasih buat kesempatannya. Tips-tipsnya supaya bisa sukses seperti Dika, bagaimana caranya. Terima kasih buat kesempatannya dari Mas Azir. Sebelumnya saya sapa dulu buat dosen-dosen yang luar biasa. Semuanya mungkin tak bisa disebutin satu-satu. Kemudian buat kakak-kakak alumni, teman-teman angkatan alumni saya, dan mungkin adik-adik alumni. Mungkin ada yang belum kenal, saya perkenalkan. Nama saya oh ya, nama saya Dika Putra Pratama, saya angkatan 2007, 2004 ya. Kebetulan saya bareng Mas Azir, satu angkatan. sekarang saya bekerja di BPJS Kesehatan kebetulan di bidang rumah sakit. Mungkin untuk sedikit teman-teman ketahui juga, jadi ada beberapa alumni kakak, kebetulan ada kakak tingkat saya, dan ada satu angkatan saya juga yang bekerja di BPJS. Sebenarnya ini bukan motivasi, kalau saya memberikan motivasi mungkin masih banyak kakak-kakak tingkat ataupun mungkin adik tingkat atau teman-teman angkatan saya mungkin yang sudah alumni yang sekarang sudah dibilang sudah sukses daripada saya, tapi ini sedikit buat mungkin buat adik-adik yang sekarang masih kuliah. Kalau sebenarnya sukses itu sendiri bukan patokannya dari kita sudah menjadi seorang yang bekerja di satu istasi atau apapun tapi sebenarnya sukses itu gimana caranya kita menjalani kehidupan setelah kita selesai kuliah. Mungkin ada teman-teman yang sukses di bidang wira usaha kemudian ada yang mungkin sukses di bidang perkantoran itu beda-beda yang penting yang penting kita mau melakukan sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita selanjut setelah kuliah sebenarnya yang namanya kehidupan itu setelah selesai kuliah inilah kita mulai yang namanya kehidupan benar-benar apa namanya menjalani kehidupan dunia nyata sebenarnya tidak terlalu banyak sih sebenarnya yang buat saya motivasi buat adik-adek sekarang yang masih kuliah yang terpenting buat kalian semua intinya adalah rajin-rajinan kuliah tidak perlu kalian pintar tapi mau berusaha dan selesailah tepat waktu karena orang tua tua di rumah itu sangat sangat kepengen sekali melihat kalian cepat cepat menyelesaikan kuliahnya sesuai dengan target waktu jadi tidak perlu menjadi seorang yang pintar tapi syukur-syukur kalian pintar dan cepat menyelesaikannya karena harapan terbesar orang tua kita di rumah itu adalah kalian cepat lulus dan cepat wiskudah mungkin itu saja dari saya selebihnya mungkin ada dari kakak tingkat alumni atau mungkin teman-teman saya ataupun mungkin adik-adik saya sekarang yang sudah jadi orang sukses yang bisa memberikan motivasi mungkin Pak Ajit sekian dari saya terima kasih lastika super sekali oke selanjutnya ada Al-Misra Misra yuk udah jam saya lah Pak iya bentar Pak itu sudah saya dari workshop tadi Pak sayangnya Pak oke 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 ini di kantor nih iya ini ini lagi di ruang meeting oke sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam selamat sore selamat siang ibu bapak selamat malam mungkin ada teman-teman yang yang lagi di waktu Indonesia Timur perkenalkan Pak saya nama saya Al-Misra Mustakim atau siasa dipanggil di kampus itu Pak Misro atau atau Bang Al kalau kata orang tapi yang lebih gantengnya Bang Al sebelumnya saya adalah ya hati-hati emang sebelumnya saya adalah mahasiswa ahli jalur mungkin teman-teman atau kakak-kakak kelas atau ada di kelas ahli jalur itu bisa dibilang itu program khusus yang ada di Respati yang awalnya kita tuh rata-rata yang mempunyai basic pendidikan yaitu D3 keperawatan D3 kebidanan yang pengen berubah jalur atau banting setir kata orang awalnya banting setir banting setir yang ke ke Kesmas nah sebelumnya saya dulu juga ber ber basic pendidikan D3 keperawatan D3 keperawatan saya udah 2 tahun bekerja menjadi perawat 2014 saya nekat untuk berkata ke Jogja yang awalnya saya itu kepengen melanjutkan S1 keperawatan cuman emang emang berjodoh saya ada temen yang ngasih rekomendasi kalau ada SKM SKM bagus di Respati saya jujur sebelumnya saya belum tahu Respati itu ada kampus Respati di Kedua Jakarta cuman setelah saya masuk saya saya sangat kagum dengan dengan dosen-dosen yang membimbingnya terus dosen-dosen yang enak bekerja sama dan enggak ada batasan antara dosen serta mahasiswa jadi hampir sama kayak satu keluarga di di Respati itu biasanya kita mahasiswa ahli lalu itu biasanya disebut abang-abang semua karena kita memang rata-rata udah berada bekerja ada yang ada yang PNS ditugaskan untuk pelajar lagi ada yang kepengen melanjutkan S1-nya cuman enggak enggak setara gitu maksudnya jadi berubah jalur gitu saat ini saya bekerja di BUMN BUMN konstruksi yang ada di Indonesia PT Baskita Karya khususnya saya saya sekarang penempatan saya di anak perusahaan PT Baskita Karya Infrastruktur komunikasi Baja saya di PT Baskita Karya udah 2 tahun dari tahun 2018 awal setelah saya tamat dari Resparti Alhamdulillah saya langsung ada panggilan di PT Baskita Karya cuman lewat jalur jalur outsourcing kan biasanya PT Baskita Karya itu ada 2 jalur untuk penerimaan pekerjaannya jalur outsourcing sama jalur MT untuk adik-adik yang ada di yang masih kuliah di Universitas Resparti Jakarta Jangan takut terus harus berani bertarung dengan kampus-kampus lain emang kita swasta emang kadang-kadang semua BUMN itu udah didominisi oleh kampus-kampus negeri kayak UMPAT UGM ITB tapi kita jangan minder kita jangan sama sekali minder untuk berani bertarung di dunia pekerjaan karena kalau kita minder kita bakalan ngecil bakalan kita gak bakalan berani untuk menerobos dunia pekerjaan tersebut jadi untuk untuk teman-teman atau ada adik kelas yang masih kuliah di Resparti untuk tetap tetap hede dan tetap bangga dengan amamater Universitas Resparti Jakarta karena kita juga berkualitas karena kita tunjukkan kalau Resparti itu bisa bersaing dengan kampus-kampus lain di dunia pekerjaan sebelumnya saya mohon maaf Ibu Bapak saya belum menyapa Ibu Bapak dosen sumas saya udah panjang lebar terutama Ibu Ibu Ira dosen pembimbing saya yang mana saya dulu rajin banget untuk konsultasi sebelum Ibu Ira datang ke kampus saya udah datang juga terus yang kedua Pak Azir Alfanan itu bukan dosen bagi saya itu abang bagi saya di Yogyakarta karena semua masalah safety masalah K3 saya semua belajar dari beliau cukup sekian dari saya kalau ada tambahan yang lain bisa kontak person ke Bang Azir untuk nomor HP saya saya akan terima konsultasi adik-adik semua atau teman-teman semua bagaimana bekerja di oleh BUMN yang ada di Indonesia terima kasih Pak bagian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Misro adik-adik mahasiswa barangkali nanti mau kontak-kontak Misro mau tanya tips-tipsnya lebih lanjut bisa hubungi Wabri ya Misro ya siap Pak every time saya siap waktu akan ngebalas kemudian selanjutnya kakak saya ini mau memberikan testimoninya Kak Yvonne silahkan Kak Yvonne monggo belum masuk sudah masuk oke terima kasih mas ya silahkan salam semangat kemudian kedengaran bagus suaranya bagus kedengaran gak ya bagus 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 terima kasih banyak kesempatannya setelah 11 tahun baru kali ini lagi pertama ketemu walaupun hanya via daring bisa ketemu lagi bisa ketemu lagi dosen-dosen saya yang sangat saya hormati dan sangat saya rindukan sampai saat ini yang tidak pernah berubah kasih sayangnya terima kasih buat angkatan angkatan kedua setelah kak urbanus itu kelas pertama kemudian kami itu angkatan kelas kedua kami waktu itu dosen walinya burodi nah teman-teman tadi jika sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana diminta untuk memberikan kata-kata motivasi kalau saya ini masih kebar sharing saja dulu kami waktu kuliah bisa dikata saat kami lulus saat ini kami rata-rata semuanya itu di angkatan saya di kelas saya itu puji Tuhan memiliki pekerjaan dan kami tidak perlu menunggu waktu lama untuk dapat pekerjaan dan kami itu bisa lulus secara bersama-sama jadi waktu itu burodi menekankan kepada kami bahwa kalian itu masuknya sama-sama jadi lulusnya pun harus sama-sama nah kita di kelas itu kan enggak semuanya memiliki pemampuan penerimaan materi yang sama nah jadi waktu itu kami belajar karena ada beberapa yang yang ya bisa dikatakan lah bahwa ada beberapa yang rajin ada beberapa yang ya beberapa cowok-cowok di kelas kami itu yang agak-agak ini ya teman-teman saya ada mungkin lagi udah gabung disini tuh ada Ogi ada Mas Bernadus nah itu mohon maaf saya sebutkan namanya ya tapi kayaknya enggak bakalan marah nih kalau saya sebutin jadi beberapa itu memang agak-agak ngeyel ya kalau kuliah jadi waktu itu kami saling membantu teman-teman untuk adik-adik yang masih kuliah jadi beberapa dari kami yang memiliki kemampuan lebih diminta secara khusus oleh Ibu Rodia untuk ayo dukung teman-teman kalian yang beberapa itu jika ada kesulitan mau ambil bantu jadi kami itu tidak istilahnya enggak enggak pelit jadi enggak enggak belajar sendiri apa yang kami punya materi yang kami terima dari dosen yang kami bisa jika kami melihat teman-teman kami itu ada yang kurang paham maka kami akan saling menggantung kami akan berusaha mengajari kamu kamu kurangnya gimana kamu enggak ngertinya gimana kita berusaha bantu sehingga pada saat ujian semuanya bisa semuanya pada saat proposal pada saat skripsi itu semuanya harus bisa harus lulus jadi dengan saling membantu itu kami bisa menyelesaikan tugas kami sama-sama enggak enggak ada yang kami tinggalkan jadi itu yang saya harap juga nanti buat adik-adik yang sedang berjuang sekarang untuk kalian yang memiliki kemampuan lebih dalam menerima materi kemampuan dibantu temen-temennya yang mungkin agak kurang beberapa orang paham karena kita punya kemampuan yang berbeda-beda ada satu orang yang lebih di materi kuliah ini temen yang lain dia lebih di materi kuliah statistik misalkan beberapa temen yang lain agak kurang statistik ayolah sama-sama dibantu sama-sama belajar sama-sama diajar temen-temennya jadi itu sih yang saya tip-tip untuk turun-temurun ke adik-adik kelas bahwa tekankan bahwa jika kita sama-sama masuk di UNRIO maka kita pun harus sama-sama keluar sama-sama dari UNRIO nah kalau kita masuk dan keluar sama-sama itu pun akan menjadi kemampuan tersendiri buat kampus karena artinya para dosen berhasil dan saat kita keluar pun kita bisa bekerja dan kami rata-rata mendapatkan pekerjaan yang cepat tidak terlalu lama menunggu bahkan beberapa temen-temen saya itu sudah dalam waktu satu-dua tahun sejak lulus sudah rata-rata sudah menjadi kepala puskesan dan saya bangga kalau dulu mereka yang ngeyel-ngeyel seperti Pak Onci Pak Bernadus malah sekarang sudah menjadi kepala bidang saya tidak menyangka Pak Onci saya tidak menyangka kalau Pak Onci para bidang sekarang teman-teman jadi buat kalian yang sekarang lagi kuliah dan merasa saya ini sudah lah saya ini tidak paham yaudah kuliah-kuliah saja nanti lulus-lulus juga jadi apa tidak apa-apa tapi lulus saja jangan pernah berpikir seperti itu karena masa depan kita tidak tahu itu yang menjadi motivasi saya benar-benar itu teman-teman saya apalagi Pak Onci sama Pak Bernadus itu luar biasa teman-teman kalau kalian lihat bagaimana modal dan penampakan mereka kalau sekarang mereka masih dikatakan bidang malah sebentar lagi jadi kepala dinas itu saya buka kartu itu jadi motivasi buat teman-teman aja supaya jangan pernah melihat keadaan saat ini tetap berusaha supaya nanti kita tidak tahu masa depan kita itu bagaimana saat kita berusaha keras dan belajar maka itu saja dari saya terima kasih terima kasih terima kasih Kak Ibon satu lagi saya minta teman-teman alumni yang saat ini sedang studi lanjut di S2 untuk sharing nanti para kalian diantik mahasiswa yang saat ini masih kuliah menginginkan studi lanjut S2 oke Engel Engel silahkan Engel Selamat sore Bapak Ibu Bapak Dosen Bapak Ibu Selamat sore Buat kakak-kakak kakak-kakak alumni bahkan adik-adik Selamat sore Perkenalkan nama saya Engel Engel Surabina Petaren saya angkatan 2013 tetapi lulusnya di tahun 2017 Puji Tuhan saat ini saya sudah melanjutkan studi S2 di Universitas 11 Maret UNS di Solo dan saat ini sudah masuk semester 4 saya mengucapkan terima kasih buat khususnya buat Bapak Ibu dosen yang membimbing saya Pak Rianto penguji saya Bu Teresya Puskitawati Bu Ira terus Bu Heni yang selalu mendukung saya terus dosen-dosen yang lain kemudian yang terus ada buat saya saat saya apa ya membutuhkan apa namanya ilmu ataupun kayak sharing-sharing sama Ibu dosen itu sangat luar biasa saya ucapkan terima kasih saat ini saya bersyukur juga sebenarnya saya daftar di UNS ini sebenarnya ini yang kedua jadi periode pertama saya mengalami kegagalan tetapi di saat gagal itu saya masih terus berusaha jadi gak segampang itu masuk di perguruan tinggi negeri karena orang tua juga meminta saya juga mendukung saya untuk lanjut S2 dan itu wajib negeri jadi itu yang memicu saya untuk semangat lagi untuk kuliah di negeri awal kegagalan saya itu karena apa ya sepertinya di bahasa Inggris sepertinya di bahasa Inggris karena belum tidak ada pengumuman yang memberitahukan kami tidak diterima gitu aja seperti itu emailnya tapi periode yang kedua di bulan November 2019 eh 2018 kemarin itu saya diterima dan Uji Tuhan masuk kuliah di Februari 2020 dan itu apa ya yang saya dapatkan di respati itu juga disini karena saya juga mengambil sama ya Inmu Kesehatan Masyarakat dan itu sangat berguna buat saya apalagi saat ini bersyukur saat ini juga dalam berorganisasi saya juga masih ikut di dalam organisasi himpunan mahasiswa Paskasarjana dan saat ini juga kami lagi mempersiapkan webinar nasional yang akan kami laksanakan di besok besok hari kayak gitu dan bersyukur awalnya apa ya awalnya saya berani untuk berorganisasi dari kampus Ontario jadi buat teman-teman buat adik-adik yang yang mau nanti mau lanjut kuliah jangan putus asa tapi semangat semangat belajar kemudian untuk tes bahasa inggrisnya juga harus di diperkuat kayak gitu karena kalau masuk bukan hanya negeri aja tapi swasta juga sudah mulai mulai ini sih mulai pakai tufel dan yang lebih-lebih kayak gitu jadi tetap semangat terima kasih buat para dosenku yang sangat luar biasa yang baik yang terus membimbing dan memberikan informasi-informasi lah buat kalau saya pribadi sangat bersyukur bahkan kalau sama ibu-ibu dosen itu kayak kita berteman apalagi sama Bu Rodia itu kita pernah saling ke Jakarta mengikuti konferensi nasional bersama seperti itu dan saya bersyukur sampai saat ini masih terjalin komunikasi jadi tetap semangat buat kakak-kakak alumni yang lain salam sukses kak kami juga nanti bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakak yang sudah sukses dan buat adik-adik ya salam sukses juga tetap semangat buat tugas akhir karena saya juga sudah tesis saat ini juga proses tesis semangat buat kita yang untuk proposal kayak gitu terima kasih Bapak Ibu Bang Azir terima kasih semoga sukses Pak Anto Bu Ira Bu Rodia siap sukses selalu ya Pak oke satu lagi satu lagi dari abang saya Abang Urbanus Doni Bang boleh sampaikan testimoninya beliau angkat lama di prodigus Mas Undrio silahkan ayo Don Doni Don Doni ceritakan 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 masa ceritakan masa masa ketika dulu pertama kali mengenal stik keserspati sekolahan baru belum belum terakreditasi temannya cuma 17 ceritain ya sebelumnya selamat sore selamat sore untuk bapak ibu dosis saya selamat sore selamat sore juga untuk adik-adik ya adik-adik alumi adik-adik yang sementara di bangku pulih ya selamat sore selamat sore selamat sore ya selamat sore kak ya selamat sore semuanya senang ya pertama sesenang karena sudah hampir mau belasan tahun ya belasan tahun baru bisa ketemu ya ketemu Pak Anto Ibu Rodia sebagai dosen pembimbing saya Tunggu 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 Pak Tunggu kami disini sebetulnya Tunggu maaf ya halo semuanya maaf ya saya pindah saya pindah ruangan karena tadi di ruangan juga masih ada sibur ribut karena kami besok ada kegiatan tentang rembuk ya saya senang sekali ya bisa ketemu dengan Bapak dosen saya Pak Anto dan Ibu Rodia mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ya saya tidak sebut satu-satu tapi yang saya lebih kenal baik itu Pak Anto Pak Sukisman dan ibu saya yang saya anggap juga sebagai ibu angkat saya karena saya juga jauh dari flores floating ya Ibu Rodia ya yang selalu mendukung saya selalu mendukung saya sehingga saya bisa selama di di kampus ya kampus kami kan angkatan 2004 jadi masih stikers sepati masih bergabung dengan STTI terima kasih banyak ya buat semuanya perjalanan untuk kampus di keses sepati memang kampusnya baru ya jadi tidak ada kita lihat tidak ada brosur jadi kemarin itu hanya saya siap-siap di Jogja tapi kebetulan kebetulan saya ada saudari saya dengar informasi ini juga dari teman bilangnya ada sekolah tinggi namanya stikers sepati masih dibuka kalau kita sudah di sudah di Jogja namanya orang flores pulang itu harus membawa ijasa ijasa saya juga ada ketakutan sedikit saya bilang kalau saya sudah sampai di Jawa ini pulangnya saya membawa ijasa dan basic saya kan basicnya dari IPS jadi saya kecenderungannya lebih ke ekonomi sebenarnya fakultas ekonomi atau manajemen akutasi tapi karena mungkin jalannya saya kuliahnya di stikers makanya saya mengenal stikers seperti ini kami dulu stikers seperti itu hanya sekitar sekitar 18 ya 21 21 awal tetapi dalam perjalanan ada yang pindah kampus jadi kami sampai semester 8 sampai akhir itu hanya 17 dan 15 yang berhasil keluar menjadi alumni yang pertama sedangkan duanya dalam perjalanan mengikuti kami kami punya komitmen bahwa kami pertama itu kan belum dibagi per jurusan dan mungkin sekarang ini kan mungkin sudah di stikers menjadi unreal sudah mungkin menjadi peminatan banyak ya karena mungkin masih banyak tapi kami kemarin karena beliau mungkin dari dosen pembimik kami seperti Pak Anto Pak Sukisman Ibu Nino dari Prodigisia dengan Ibu Rodia dan mungkin Bapak Ibu dosennya ada di situ melihat bahwa peluang ke depan yang untuk angkatan pertama ini harusnya kita fokus mereka kepada peminatan promosi kesehatan sehingga kami 17 itu difokuskan ke promosi kesehatan nah Alhamdulillah kami tamatan itu dan formasi CPNS yang membuka tentang penyuluh kesehatan masyarakat dan peminatan promosi kesehatan juga lumayan cukup bagus termosok saya jadi saya lulus itu 2009 2009 itu saya lulus dan kami waktu itu kan memang dari namanya kita kuliah di Jawa jadi semuanya dari Sabang sampai Merauke pasti ada tapi rata-ratanya memang untuk Stigas dulu itu hampir 90% dari NTT Indonesia Timur nah seperti yang disampaikan Pak Anto dari awal bahwa memang saya waktu itu punya dengan 17 teman yang lain dari 16 teman yang lain itu memang saya selama di bangku kuliah itu memang saya dengan sepeda selama 3 tahun saya masih ingat 3 tahun 8 bulan bukan 4 ya karena saya menyelesaikan waktu itu ujian proposal dari kami angkatan pertama saya sendiri yang pertama skripsi juga saya juga pertama dalam perjalanan semester saya juga mengakui bahwa seperti yang disampaikan juga adek Yvonne saya memang basicnya IPS jadi masuk di situ juga saya untuk perhitungan perenkingan saya bukan juara satu dari atas tetapi saya juara saya juara dua dari bawah bukan dari atas karena yang di atas itu kan seperti Pak Yoki mereka Yoki Indra Kunchoro Panto ya Megawati Pasar Ibu itu mereka semua itu dengan tapi kalau saya saya dari bawah urutan yang kedua tetapi saya juga dalam perjalanan baru saya juga merefleksi bahwa kuliah ini tidak memandang bahwa siapa yang yang penting siapa yang lebih pintar tapi yang penting kita adanya motivasi dari diri kita sehingga saya berjuang juga saya berjuang juga saya bilang saya juga harusnya sama dengan mereka kenapa saya tidak bisa jadi saya bukan membangunkan diri tetapi saya mematakan mereka itu pada semester akhir karena kita merasa bahwa yang mereka yang dengan nota bene bahwa IPK yang tertinggi setiap semester itu pasti mereka ujian proposal juga lebih dulu dengan skripsi tapi kami dalam perjalanan ternyata konsul-konsul saya mau ajukan saya pikir teman-teman lain sudah ternyata mereka bilang saya lebih dulu jadi Ibu Rodia bilang Don apakah siap untuk maju ujian proposal tidak saya bilang ya siap makanya saya siap dan akhirnya berjalan dengan bagus dan skripsi juga ya saya dan itulah saya menjadi istilahnya memotivasi teman-teman yang lain dan saya juga membantu mereka pada saat-saat terakhir karena waktu itu memang saya sudah selesai tinggal teman-teman lain ada yang sementara masih diproposal ada yang sementara masih dipenelitian tetapi saya kan punya sudah selesai tunggu mereka supaya sama-sama lebih sudah untuk keluar dari kampus tapi saya hanya istilahnya bahwa kami hanya mengeluarkan dari 15 saja duanya kami duanya gagal dalam arti bahwa tidak sama-sama dengan kami tetapi duanya menyusul nah betapa waktu pahitnya itu yang di praktik lapangan ambil data ini kan memang kita juga pastau bahwa dengan face-nya begini dengan adanya begini berarti ini orangnya kayaknya dari close dan mungkin ini yang minta-minta jadi waktu waktu penelitian ke Dusun Candi Winangun di Sleman itu memang saya mengalami hambatan di situ karena pertama faktor bahasa juga karena mereka memakai bahasa-bahasa setempat yang kedua bahwa saya punya face-nya face ya orang timur ya jadi mungkin mereka pikir bahwa saya ini juga minta-minta saya itu waktu juga down sekali tetapi didorong oleh Pak Anto mereka Pak Sukisman Ibu Rodia Ibu Ninuk makanya saya tetap nekat padahal itu saya sudah mulai saya sudah lebih bagus saya tidak melanjutkan lagi untuk ke penelitian lagi saya lebih baik saya pindah lebih baik saya pulang ke Flores untuk kuliahnya di Kupang itu tetapi karena motivasi dari itu dari Pak Arianto Pak Sukis dengan Ibu Ninuk Bu Rodia dan semua dosen-dosen di situ dan juga teman-teman yang dari itu juga mereka memotivasi saya menjadi ujian skrisi yang pertama nah mungkin kami juga yang paling kocak dari angkatan pertama dengan prodi-prodi yang lain kami yang paling kocak dibandingkan ketimbang dengan adek-adek angkatan A21 kami paling kocak karena kami kan mungkin hanya dikatakan bahwa 17 biji saja bisa dihitung dengan jari nah kadang-kadang juga Pak Anto Ibu Rodia juga mereka dengan Pak Sukisman juga kesel juga dengan kami karena kami punya ula itu kan masih kanak-kanaknya apalagi Mbak Hayani ya Pak Anto Mbak Hayani Betty Alice mereka ya tetapi dalam memang kami dari berbagai daerah tetapi berhimpun dalam namanya suatu mencari ilmu di tempat sekarang kerja di mana oh ya saya kerjanya masih di sudah 11 tahun yang lebih ini di dinas kesehatan dinas kesehatan Kabupaten Fos Timur bagian apa saya di bagian bidang 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 kesehatan masyarakat saya pada seksi di perang serta promosi kesehatan dan perang serta masyarakat karena mungkin sesuai dengan saya punya basic dari ijazah saya dengan lampiran surat yang kemarin memang ada surat peminatan surat keterangan dengan formasi jadi saya ditempatkan masih dipercayakan saya disini untuk adik-adik yang sementara ini masih di UNRIO saya hanya titip pesan bahwa pelajarlah lebih bagus dan banyak mendengarkan dari bapak ibu dosen karena mereka itu adalah pelita dengan pelita itu membuat kita lebih menerangi kita punya jalan dan saya sampai 10 tahun disini saya masih dipercayakan pemegang pada ini saya belum belum menjadi kepala-kepala ini mungkin kepala seksi atau kepala bidang belum atau kepala pesemasi belum karena menjadi jabatan itu bukan menjadi suatu ukuran tetapi bagaimana kita punya kinerja dan kita mengembangkan ilmu yang kita dapat dari bangku perkulian dan ini juga dengarnya nasihat atau motivasi dari bapak ibu dosen dan ini kita belajarnya banyak dari mereka seperti Pak Aryanto Nugroho Pak Sukis Ibrodia begitulah teman-teman alumni adik-adik alumni dan adik-adik sementara menduduki bangku perkulian di UNRIO Pak Anto Makasih ya Don Makasih ya Sukses selalu Sukses selalu Don Pak Ajir Silahkan Pak Ajir Satu lagi ya Dari tadi satu lagi terus kangen-kangenan nih sekarang giliran perwakilan mahasiswa perwakilan mahasiswa saya minta untuk hijauan Arin Arin silahkan Arin Selamat sore semuanya Selamat sore Semoga kita semua selalu diberi kekuatan sampai kita bisa ketemu lagi Gimana ya Perkenalkan nama saya Arin dari angkatan 14 disini diminta sama Pak Ajir untuk memberikan sepatah dua kata buat teman-teman buat kakak-kakak buat dosen-dosen kalau gimana ya sebagai mahasiswa yang yang salah satunya suka mengeluh kalau misalnya harus kuliah pagi atau misalnya tiba-tiba ada jam kosong padahal udah di kampus sekarang kayak setelah berbulan-bulan gak ketemu kayak kerasa gimana ya wah ternyata ini momen yang dirindukan ketemu sama dosen-dosennya ketemu sama teman-teman pakai seragam hijaunya terus tugas sampai sampai meluangkan waktu istirahat demi ngerjain deadline tuh bener-bener dirinduin sekarang meskipun selama perkulian daring ini masih banyak kekurangan karena kita semua terhambat entah karena jaringan atau hal lainnya tapi seenggaknya bisa lah apa ya aduh bingung mau ngomong apa kita berharap semoga semuanya selalu sehat semoga perkuliahan perkulian daring itu bisa semakin lebih baik ditingkatkan lagi dan tetap sabar menghadapi ini sampai kita bisa bertemu lagi dan semoga sehat selalu itu aja sih pak selalu kasur deg-degan pak jadi pilih kuliah atau enggak pilih kuliah di kampus pak oke oke baik oke oke waktu saya kembalikan pada bu Rodia bu Rodia silahkan bu oh iya nilai kayak kapan monggo monggo ibu Rodia sesi testimoni dan lain-lain cukup oh yang atas bahasa inggris yang bawah Indonesia kalau atas bawah gitu enggak apa-apa baik terima kasih untuk semua yang sudah bertestimoni mudah-mudahan memberi gambaran terutama untuk yang masih harus berjuang menyelesaikan skripsi harus kuliah pagi dan sebagainya ternyata yang sekarang sudah pada mendapat tempat yang nyaman mereka juga harus berjuang dulu jadi pernah terjatuh sakit kemudian tapi tetap semangat yang penting karena bersama harus pati raih prestasi kayaknya sudah cukup lama ini oh iya saya mau menyapa yang ada di youtube terima kasih di youtube gabung dengan kabin sukses ya baru kelihatan atau Pak Sukis mungkin ada sepatah dua patah kata untuk anak-anak kita yang luar biasa ini oh baik terima kasih selamat sore semuanya Alhamdulillah senang sekali ya bisa ketemu di virtual ini luar biasa bisa melihat angkatan putra sulungnya sampai angkatan sudah berapa 16 tahun 16 tahun ini ya apa ya sukses semuanya sehat bersama keluarga dan tetap menyehatkan masyarakat pesan saya adalah mari kita jaga kita apa ya kuatkan jejaring di dalam kekeluargaan kita nama universitas tersepatih Yogyakarta ini baru pertama dan mari kita lanjutkan kembali kapan-kapan kita lewat virtual atau mudah-mudahan kita bisa bertemu secara fisik dan mudah-mudahan kita semua bisa segera menyelesaikan apa ya pandemi ini bisa segera hilang dari Indonesia dan dunia ya mungkin itu sukses untuk alumni dan semangat untuk mahasiswa semuanya ya terima kasih Bu Rodia sukses juga untuk Pak Sukis yang baru maju proposalnya kayaknya masih masih almamat UNS itu biru-biru selamat semoga lancar dan sukses ya kelihatannya kita sudah sampai ke penghujung acara sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui Zoom maupun melalui Youtube setidaknya pertemuan sekian jam ini bisa sedikit mengobati rasa rindu kita mudah-mudahan kita semakin erat ke keluarganya semakin semangat menyelesaikan kuihannya dan semakin sukses dalam pekerjaannya tadi saya buka dengan pantun saya mau berpantun lagi boleh gak boleh boleh ya boleh ya boleh iya ini setelah sering ikut webinar jadi pinter pantun ini pagi hari membaca koran cari berita yang berkualitas kami bangga pada kalian tetaplah profesional dan berintegritas pagi pagi satu lagi di puncak ada bunga abadi meski sedih harus berbuka besok kita ketemu lagi amin semuanya bersama-sama meraih prestasi semuanya sehat selalu sukses selalu dan kita bersatu amin sebentar sebentar kita foto dulu mas azir minta tolong untuk kode semuanya siapa yang harus siap-siap pak azir tersenyum bu sekalian mohon kameranya dinyalakan ya kameranya di on foto bersama kamera kameranya kameranya yang mana sih ibu udah nyanyi lantuk sudah ya sudah ya sudah ya sudah ya sudah ya boleh lambaikan tangannya ya yang agak lama ya karena ini ada empat script jadi yang agak lama satu dua tiga oke tahan 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 dua tiga oke tahan lagi masih bagian semuanya oke satu dua tiga oke terakhir terakhir tahan satu dua tiga yang masih mau ngobrol-ngobrol santai temukan dengan alumni boleh ya ini saya matikan dulu boleh ngobrol-ngobrol santai silahkan ini ini yang mau nyanyi yang mau nyanyi bisa diputar pada waktu ame rame ini kan kerekam tuh ada ada video jika luti marjoki satu lagu lulu luti marjoki satu lagu luti luti nyanyi yudin halo pak hei hei nyari tempat yang lu diterang lagu luti 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 tegak luti kamu tegak luti sudah boleh sudah boleh mulai masjid Ura 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 Pak Sukis Manto Yudhi tambah ganteng Kumi Yudhi 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 Aku malah orang balik kok Orang balik aku yang tegal terus Lu senengnya Gucci Baju panas Baju kali orang Baterainya minta dicus Oke kapan-kapan Ketemu lagi Junita Eka Putri A3 A3 Junita doang nih